Pagi dan Shalom Kita bersyukur pagi ini kita masih bisa menikmati hari yang baru hari anugerah Tuhan Sebelum kita memulai segala aktivitas kita Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Tapi sebelum itu mari kita berdoa Kita berdoa Bapak yang di surga kami bersyukur pada pagi hari ini Oleh karena begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik Dan pagi kami boleh bangun menikmati hari baru hari anugerahmu Sebelum kami membaca merenungkan firmanmu Kami mohon engkau kuasai kami dengan rohmu yang kudus Buat kami mengerti akan kehendak mulat firmanmu pada saat ini ya Tuhan Ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini Terambil dari kitab Ieremia pasal 31 Ayatnya yang ke-15 sampai Ayatnya yang ke-17 Firman Tuhan berbunyi demikian Beginilah firman Tuhan Dengar Dirama terdengar ratapan Tangisan yang pahit pedih Rahel menangisi anak-anaknya Ia tidak mau dihibur Karena anak-anaknya Sebab mereka tidak ada lagi Beginilah firman Tuhan Cegahlah soramu dari menangis Dan matamu dari mencucurkan air mata Sebab untuk jeripayamu ada ganjaran Demikianlah firman Tuhan Mereka akan kembali dari negeri musuh Masih ada harapan Untuk hari depanmu Demikianlah firman Tuhan Anak-anak akan kembali Ke daerah mereka Amin Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Tema Renungan kita pada pagi ini Pergumulan dan harapan Manusia dalam kehidupannya Acapkali menghadapi berbagai masalah Yang menyebabkan Merasa putus asa dan bersedih Persoalan tersebut bisa beragam Mulai dari masalah penyakit Kesulitan keuangan Kehilangan pekerjaan Pengkhianatan Tekanan di tempat kerja Keretakan hubungan keluarga Atau hubungan dengan orang lain Sehingga kesedihan mereka Akan mereka alami Dan juga bisa terjadi karena Kehilangan yang Orang-orang yang dicintai Pada pembacaan kita Kisah Rahel Istri Yaakub dan Ibu dari Yusuf dan Benyamin Menjadi lambang duka yang mendalam Akibat kehilangan anak-anaknya Peristiwa di wilayah Benyamin Juga mencerminkan Pemandangan kehancuran dan kekerasan Pada masa Yeremia Dimana bangsa Israel Menangisi orang-orang yang dibawa Ke pembuangan Meski begitu Allah menyatakan bahwa Mereka tidak perlu berduka lagi Karena bangsa itu Akan pulih dan Bangkit kembali Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih Dalam Tuhan Di dalam perjalanan kehidupan Yang penuh dengan liku-liku ini Banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan Dan menimbulkan kekhawatiran Serta ketakutan Namun ketika kita menghadapi masalah Kesulitan dan penderitaan Kita tidak perlu takut Karena Tuhan senantiasa beserta Pimpinan Tuhan tak selalu membawa kita Ketempat yang aman Seringkali dia membawa kita Ketempat yang sulit Namun Hal buruk Yang terjadi Tidaklah untuk menghancurkan kita Melainkan untuk memperkuat iman Dan Menjalankan Rencananya yang baik Tuhan sendiri telah berjanji Akan selalu menjadi kawan Sejati dalam Setiap musim Hidup kita Maka sebagai orang yang Yang percaya Kita perlu meyakini bahwa Ada kekuatan Allah Yang mampu mengatasi Segala tantangan Dan masalah yang kita hadapi Kekuatannya Tidak dapat dijangkau oleh manusia Dan memberikan harapan Akan masa depan yang penuh berkat Amin Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Atas firmanmu yang telah Kami baca dan Renungkan bersama Dimana firmanmu Mengajarkan kami Untuk Tidak perlu takut Dan khawatir Dalam menjalani Perjalanan kehidupan Anugerah Tuhan Karena ada Tuhan Yang selalu Menyertai kami Selalu bersama kami Dalam setiap langkah kehidupan kami Biarlah firmanmu ini Akan memberi kekuatan baru Di dalam iman kami Di dalam Menjalani hari-hari Anugerah Tuhan ke depan Bapak di surga Pada pagi ini kami berdoa Kami mohon Kiranya Tuhan Menuntun kami Tuhan beserta Dengan kami Untuk menjalani sepanjang Hari ini Apapun yang kami alami Apapun yang kami kerjakan Semuanya kami serahkan Dalam tangan Tuhan Kiranya Tuhan Akan memimpin langkah kami Bapak di surga Terima kasih Ini doa kami Kami serahkan hidup kami Sepenuhnya Dalam nama Tuhan Yesus Kami datang kepada Bapak di surga Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya